Halo selamat bertemu kembali dengan saya teknisi kentayangan disini kita ada masuk hp xiaomi redmi 5a yang terkena kasus recovery nah disini kenapa terjadi recovery karena si hp pada awalnya sudah unlock bootloader atau UBL nah disini UBL nya terkunci kembali mungkin karena proses pemrograman atau pengupdatan yang tidak benar jadi dia bootloadernya terkunci lagi jadi pekerjaan kita disini adalah mengunlock bootloader kan atau mau write firmware custom yang sudah ada fake UBL agar si hp tersebut bisa masuk ke menu nah langsung saja kita pekerjakan kita lakukan flashing dengan file atau firmware yang sudah include UBL oke langsung saja kita masuk ke proses pemrogramannya nah disitu sudah kita buka tutup belakangnya agar kita melakukan test point ya nah langsung saja kita buka box sayangan kita disini saya menggunakan upbox nah proses pemplacingan disini kita lakukan dengan metode 9008 ya nah firmware nya ini sudah include pqbl bisa di download nanti di deskripsi langsung saja kita buka upbox nya kita masuk ke tab qualcomm dan platformnya kita pilih qualcomm juga kita centang firehose lalu kita drop satu persatu firehose raw program 0 dan path 0 nah disitu jangan lupa kita centang reboot agar selesai proses flashing dia langsung saja langsung otomatis reboot disitu kita test point 9008 ya kita test point 9008 kita sortkan titik 2 yang dekat flexible tombol volume nya baru usb nya kita masukkan nah disitu kita test point 9008 sudah terkoneksi lanjut di box office juga sudah terkoneksi lanjut kita lakukan proses flashing nah proses flashing ini disini dia menulis firmware sekalian untuk fix recovery tersebut jadi si hp nya bisa dikatakan semi ubl atau sebutan teknisi pet ubl ubl ala ala kimcil ubl ala ala ya yang penting si hp bisa masuk ke menu tidak stuck di recovery ya karena kalau kita melakukan proses ubl secara resmi itu butuh waktu kadang mau sampai 10 hari bahkan 14 hari ya untuk itu request Ubl nya di situ Hai aku melakukan Ubl resmi ya ya pasti si konsumen tidak ada HP untuk dipakai lagi dan jarang ada yang mau ya kecuali si pemiliknya mempunyai handphone lebih dari satu atau segalanya Nah jadi disini kita lakukan proses flashing Firmary yang sudah include fix UBL atau bisa dibilang UBL instant fake nah ini penyebabnya handphone-handphone seperti ini banyak ya di Xiaomi Redmi 5A Redmi Note 5A atau macam-macam Xiaomi yang memang dari pendor nya sana sudah di unlock bootloader Nah ketika ada kerusakan dia melakukan proses flashing ke mana saja flashing nya baik dia coba-coba dengan flashing sendiri tanpa memperhatikan peraturan-peraturan untuk jarak unlock bootloader Nah mungkin dia melakukan flashing nya dengan metode 9008 ya disitu UBL cenderung akan hilang ya atau si HP jadi tidak bisa hidup kejadiannya seperti ini dia stuck hanya di recovery kalau untuk yang UBL disarankan untuk proses flashing nya atau flash firmware lewat password nah disitu karena memang handphonenya sudah bootloader nya tidak dikunci atau sudah terbuka jadi proses melakukan flashing disarankan menggunakan mode fastboot Nah biasa handphone-handphone yang seperti ini dia garansinya bukan resmi bukan garansi nasional atau garansi hitam melainkan garansi distributor Nah kenapa di pasaran handphone-handphone yang UBL itu cenderung harga barunya lebih murah ya karena ini tapi kelebihan untuk HP UBL itu sangat banyak ya kita bisa custom banyak ROM bisa custom banyak ini karena syarat untuk bisa custom ROM kita harus mempunyai HP Xiaomi yang sudah unlock bootloader nah disitu sudah mulai selesai proses flashing nya kita tunggu sampai flashing nya selesai dan si HP langsung reboot otomatis karena sudah kita centang reboot after flash yang artinya hidup sendiri setelah proses pemplacingan atau pemprograman selesai Nah untuk pemprograman ini bisa dipakai dengan cara lain bisa pakai tool lain yang bisa mensupport proses proses pemprograman by 9008 bisa melakukan program Qualcomm terserah toolnya tapi disini saya menggunakan tool ubi box terlebih simpel dan cepat nah disitu proses pemprograman sudah selesai coba kita lihat si HP sudah otomatis kibut 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 Terima kasih.